selamat menikmati 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 selamat menikmati jadi ini kekuatan kekuatan hati menikmati 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 perbuatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa harga Yakin Dengan Semua kebaikan-kebaikan dari Allah Allah mempunyai sifat-sifat yang agung Sifat-sifat yang sempurna Bahwa itu semua akan Diberikan kepada kita semua Allah yang maha rahmat Allah akan memberikan kepada kita rahmatnya Allah yang pemurah Allah yang penyayang Maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita Allah yang maha mengampuni Maka Allah akan memberikan pengampunan kepada kita Inilah khusnudunnya Tapi dengan mengambil Sebab-sebabnya Maksudnya apa? Ada orang yang khusnudun Masya Allah Dia akan diampuni Tapi maksiatnya masih jalan Nah ini Khusnudunnya Masih perlu dipertanyakan Karena orang yang khusnudun pada Allah Dia juga akan meyakini Bahwa Allah melihatnya Bahwa Allah mengawasinya Kok dia masih berbuat salah Masih bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa yang dia lakukan Masih dilakukan Kan gitu Ini bertolak belakang dengan khusnudun dia kepada Allah Bukan berarti dia khusnudun pada Allah Allah akan mengampuni Kemudian dia Semenam-menam Berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ada definisi lain Bahwa khusnudun itu Yang Allah janjikan kepada hambanya Dari keluasan Rahmatnya Keluasan Karunianya Dan harapan Mendapatkan itu semuanya Ini Sama sebenarnya dengan definisi awal Bahwa khusnudun itu ada dari tadi Kayakinan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita Ini khusnudun pada Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Dan banyak dari lelah Al-Quran Yang Allah Menyebutkan betapa pentingnya khusnudun Ayuhaladina Ya ayuhaladina amanu Ijidani bukathiran minadhan Ina ba'dadhani ithmuna Ijidani bukathiran minadhan Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah Banyak dari prasangka Sesungguhnya Sebagian prasangka itu adalah dosa Maksudnya apa? Jadi Maksudnya adalah Bahwa Dugaan-dugaan itu nanti ada Kalanya Dugaan yang buruk yang datang pada kita Ya maka kita harus berlaksanullah Mafhumnya kan berarti Sangka-sangkaan buruk Itu adalah Sangka-sangkaan baik ya kan Kemudian ada lagi Hadis dari Nabi Muhammad SAW Ana'in da'udhani abdibi Sungguhnya Aku kata Allah tergantung daripada Sangkaan Hambaku terhadapku Kemudian juga ada Jangan Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia Kecuali kalian sudah berhasil Pada Allah SWT Karena sungguhnya banyak kaum-kaum sebelumnya Yang telah Allah hancurkan Sebab buruk sangkanya mereka pada Allah SWT Kemudian Allah berfirman dalam ayat Demikian itulah yang didapatkan pada kalian Itu karena apa Karena Dugaan kalian terhadap Tuhanmu ardakum Ya Allah hancurkan mereka Kemudian mereka menjadi orang-orang yang meruki Ya ini ya dalil-dalil tentang pentingnya Hosnul Tuhan pada Allah SWT Sebenarnya Hosnul Tuhan sendiri itu kan Termasuk Yang akan melahirkan Di hati seorang Bahwa segala sesuatu Itu berjalan sesuai dengan aturan Dan hukum yang telah ditawarkan oleh Allah SWT Takdir Nasib Kalau seandainya ada orang yang Tertimpa musibah Ya kalau orang yang Hosnul Tuhan pada Allah kan Oh iya Ini pasti ada hikmahnya Kenapa Allah memberikan musibah kepada saya Mungkin karena saya Terlalu melampaui jauh Ya Lalai pada Allah SWT Sehingga Allah mengingatkanku dengan musibah ini Kan gitu Atau Hosnul Tuhan itu Adalah untuk mendorong manusia Untuk berusaha dan beramal Dengan sungguh-sungguh Contohnya Allah Seorang hamba yang Hosnul Tuhan pada Allah Bahwa Allah akan menjanjikan surga Bagi mereka yang beramal baik Dia akan beramal baik Hosnul Tuhan Dia yakin itu Bahwa Allah akan Memberikan apa yang Dijanjikan Akhirnya dia berusaha Untuk beramal banyak Sholatnya Kuasanya Zakatnya Yang punya kekayaannya Dengan zakatnya Dengan Dengan bersedekah Dengan hartanya Yang mempunyai jabatannya Berbuat baik dengan jabatannya Kan gitu Berawal dari apa Dari sangkaan baik dia Pada Allah SWT Bahwa Allah akan memberikan Genjaran Pak Hala Bagi mereka yang ingin Berbuat baik Kemudian Juga Dan Hosnul Tuhan ini Sebenarnya Suatu upaya Upaya Dalam rangka Mendekatkan diri Pada Allah SWT Karena Pasti Pasti Orang yang Bisa Dekat Dengan temannya Itu kan Mereka yang Saling Hosnul Tuhan Soksa aja Kita punya teman Yang Hosnul Tuhan Pada kita Dia tidak akan Dekat dengan kita Selalu akan menjauh Kenapa Yang dia lihat Keburukan-keburukan terus Tapi kita merasa Bahwa Orang-orang yang Dekat kita Ataupun kita merasa Dekat dengan dia Karena kita ada Saling Hosnul Tuhan Dengan sama lain Begitu juga Dengan Allah SWT Maka orang yang Suudun itu Dia jauh dari Allah SWT Maka kita Ayo Bangkitkan Tingkatkan Hosnul Tuhan kita Pada Allah SWT Agar kita Bisa semakin dekat Dengan Allah SWT Kemudian Dengan Hosnul Tuhan Juga kita Bisa menanamkan Seikap Tawakal kita Pasrah Pada Allah SWT Bahwa kita Hanya bisa berusaha Dan berdoa Sedangkan hasilnya Kita serahkan Pada Allah SWT Baik itu Sebagai mukodimah Nanti akan kita Bahas lagi Poin-poin lanjutnya Setelah berikut ini Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Tatas Pemuparan materinya Di sesi pertama kali ini Dan sahabatku Kita akan kembali Melanjutkan pembelajaran kita Namun setelah Jendal berikut ini Untuk Anda tetap Di radio ku Inspirasi Spirit Hati Radio ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Al-Bajah Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama Kami sahabatku Dalam program Sambut Mentari Dan di sesi kali ini Kita langsung saja Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Aziz Baik Tawudal Ustadz Untuk melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita Tentang Husnudan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa sih pentingnya Kita berusudan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Ini kan pertanyaannya Sudah Tema Pertama Bahwa Termasuk tanda Ada kebaikan Pada seorang Hamba Itu adalah Husnudan Orang yang baik Orang yang baik itu Tidak melihat Terhadap sesuatu Kecuali yang dilihat Adalah sisi baiknya Atau sisi yang positifnya Kalau bahasa mudahnya Itu adalah Orang yang Husnudan itu adalah Tidak ada ruginya Walaupun dia Husnudan itu salah Walaupun Husnudannya itu Salah Tidak ada ruginya Tidak akan rugi Orang yang Husnudan itu Ini kita teringat Sebuah kisah Dan ini kisah populer Itu ada seorang Perampok Perampok Dia pengen perampok Ke suatu rumah Yang Masya Allah Penghuni rumah ini Semuanya Berjiwa Husnudan Dengan orang lain Sampai-sampai pas datang Yang ngetuk pintu Ketika dibuka Langsung disambut Dikiranya apa Mujahid Dikiranya itu Ya Para pejuang-pejuang lillah Yang membela Agama Allah Langsung dipersilahkan Dijam Disuguhkan Macem-macem Untuk orang itu Ya orang ini terheran-heran kan Loh ini orang Padahal dari penampilan aja Sudah ketahuan Kalau dia itu Perampok gitu Tapi kok masih Sangka baik Dengannya Ngobrol Terus kemudian Dia juga mengenalkan Anaknya yang Memang anaknya itu Lumpuh Lumpuh Akhirnya gak jadi Ini perampok Mau ngerampok gak jadi Karena sudah dibaiki Sama penghuni rumah Sudah disambut baik Sudah dijam Dan sebagainya Balik Sudah Datang lagi Pengen ngerampok lagi Ah sekarang mah harus bisa nih Saya Hanya gara-gara Dibaiki Saya gagal Untuk Ngerampok Datang lagi Sambut lagi Ternyata Yang nyambut ini Anaknya Yang lumpuh itu Kaget kan Loh Perampok itu Perasaan Bulan kemarin Saya lihat Dia lumpuh Kok sekarang bisa jalan Ngobrol-ngobrol Kenapa ini Anak Sampian Kok bisa jalan sekarang Kita sembuh dari lumpuhnya Iya Saya itu Masya Allah Berkat antumnya Mudunya antum itu Saya pakai Buat ngusap ke kakinya Dan Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan Sampai segitunya Nah inilah Husdor pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan hamba-hamba Allah Enggak ada ruginya Padahal dia Perampok Tapi berkat dia Berperasaan baik Dan perampok itu Allah kasih kesembuhan Terhadap Kelumpuhan anaknya Akhirnya saat itu Juga Perampok Yang semula Semula dia Hanya berbuat jahat Mengambil hak orang Jauh dari Allah Seketika itu Tersungkur Kabupaten Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sujud langsung Jadi orang baik Ini loh Jadi Orang Berperasaan baik itu Tidak ada Tidak ada ruginya Memang kita Ketika Usnudan dengan orang Yang sudah jelas-jelas Dia berbuat buruk Pada kita Itu memang agak sulit Dan sangat sulit Apalagi yang dia Sudah terang-terangan Keburukannya Kejelekannya Makanya Kalau sudah Gederajat seperti ini Kita Ngambil Makolahnya Sayyidina Umar bin Khotab Kata beliau Kalau kita melihat seperti itu Takwili Takwili Maksudnya Takwili itu Kita Kita pesetkan lah Dengan yang lain Kalau dia misalkan Melakukan hal ini Ya mungkin Dia melakukan itu Karena Seperti itu Kalau seandainya Dia melakukan hal-hal yang Menurut kita Oh ini Perbuatan buruk Kita takwili Dengan hal-hal yang baik Seperti itu Kalau Kalau kamu belum Mentawili itu semua Berat 100 kali Ya berarti kamu belum berhasil Untuk bisa berbuat Berberapa baik Pada orang lain Ya Seperti itu Kalau misalkan ada orang Kalau tiba-tiba marah Kepada kita Ya kita husnudan kepada dia Oh Barangkali saja Dia itu Perhatian Gak mau saya berbuat Salah Gitu itu Kalau seandainya ada orang Kalau tiba-tiba Mencaci maki kita Misalkan Ya kita husnudan saja Oh mungkin Allah SWT Menampakkan aib saya Kepada dia itu Karena biar saya Bisa meninggalkan Perbuatan jelek tersebut Misalkan Selalu Kita cari-cari Hal-hal yang Yaitu Agar kita itu Bisa berperasakan baik Dengan orang Dan dengan Allah SWT Ya kita harus belajar dong Ya walaupun ini sulit Sulit memang Ya Nanti yang akan datang itu Kebaikan-kebaikan Percaya saja Kita fakir sekarang Ya husnudan kepada Allah SWT Mungkin Allah jadikan saya fakir itu Biar saya cepat Nyampe ke Allahnya Coba kalau seandainya Saya jadikan orang kaya Oh bakal lupa Pasti itu Ya kan Allah itu sudah menempatkan tuh Si ini Fakir miskin Si ini kaya Karena mungkin si fakir ini Kalau dikayakan sama Allah ini Bakal lupa Cuma terkadang kita hanya Yang kurang bersyukur ini loh Makanya Ya kadul fakru Ani akuna kufro Makanya kefakiran itu Bisa menjadikan orang kafir Seperti itu Macam kafir ya Tidak mensyukuri nikmat Kufur dengan nikmat Ya Karena itu Kita yang kurang bersyukur Pada Allah SWT Ya Kita yang Kaya misalkan Juga sama Lah Allah memberikan saya Banyak harta Tapi saya Tidak punya ilmu Syariat Kita tidak punya Bagaimana mungkin Saya bisa beramal soal Bagaimana mungkin Saya bisa ada ke tangan Allah Ya gunakan hartamu Untuk bersedekah Gunakan hartamu Untuk di jalan Allah Maka itu juga kebaikan Gitu Ya Itu yang pertama ya Jadi bahwa Husnulun itu termasuk Tanda Tak ada kebaikan Pada diri Seorang hamba Kemudian Dengan husnulun juga Allah akan Membalas Melakukan sesuatu Sesuai dengan Perasa kebaiknya itu Ya Inna zhani abdibi Indhon nabi khairan falah Wa indhon nasyarran falah Ya Atau Allah Aku itu tergantung Sangkaan hamba aku Kata Allah Jika perasakannya baik Maka akan Datang kebaikan-kebaikan Dan jika perasakannya burukan Datang keburukan-keburukan Ya Makanya wajar saja Kalau seandainya Ada orang yang selalu ngeluh Ya akhirnya dia Dapat apa yang dia keluhkan itu Ya Punya utang Ngeluh Ya Minta pertolongannya ke orang lain Ya Gak berdoa pada Allah SWT Padahal yang Memudahkan dia untuk mendapatkan rezeki Hingga bayar utang itu kan Allah SWT Ya Tapi dia ngadunya ke orang Sumpak Akhirnya macam-macam Ya Allah tidak akan mencabut kesumpakannya itu Tidak akan menghilangkan kesumpakannya itu Mala bahkan Menambah kesumpakannya Dia akhirnya nyari kemana-mana Karena Allah Dia mencari jalan pintas Mencuri dan lain sebagainya Untuk bayar utangnya Tambahlah masalah-masalah Baru kesumpakan Kesumpakan baru Ya Kemudian juga Dengan husnudun Ini kita mendapatkan Ini termasuk ibadah Yang paling agung ya husnudun Ini termasuk ibadah Karena ini kekuatan hati Hati kita Saat bermulmalah pada Allah SWT Ya Sampai dikatakan Inna husnudun billahi min husnil ibadah Sesungguhnya Husnudun kepada Allah itu Termasuk Amma ibadah yang paling baik Ibadah terbaik Yang Allah Persembahkan kepada Kepada kita Dan yang kita sembahkan Pada Allah SWT Ya Atau dalam Hadis lain dikatakan Afdolul amali husnudun billah Wa husnudun bi'ibadillah Paling afdolnya amal ibadah Itu adalah Terperasa baik pada Allah Dan berperasa baik Kepada hamba-hamba Allah Ya Karena Kenapa Husnudun kepada Allah itu adalah Paling afdolnya ibadah Karena Kita sudah pernah menjelaskan ya Di Di kajian kita Kita Syajiratul Ma'arif Bahwa termasuk Ibadah Tingkatan ibadah itu kan tergantung Efek yang akan Dihasilkan dari ibadah tersebut kan Jika efeknya itu Agung Maka ibadah itu agung Contohnya adalah Pengagungan pada Allah SWT Ta'zim Ihtiram pada Allah SWT Ini kenapa Ibadah yang paling besar Karena dengan Kita mengagungkan Allah Mensucikan Allah Meninggikan Allah Ini kan kita berarti Akan mendapatkan Apa namanya Kedekatan pada Allah SWT Ya Ma'arifat billah Dan ma'arifat billah itu Adalah Paling agungnya ibadah Tauhidullah Mengesahkan Allah Maka Ibadah tersebut Menjadi ibadah yang paling agung Sama dengan Husnudun kepada Allah SWT Kenapa Termasuk Afdolul ibadah Karena ini Efeknya adalah Tadi Kita akan Meraih Ma'arifat billah Kita akan meraih Kedekatan pada Allah SWT Kemudian Ada tingkatan Husnudunnya Husnudun itu Terkadang Diraih Hanya karena Kita mengenal Sifat-sifat agung Allah SWT Saja Ketika kita mendengar Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Maha Penyayang Langsung Spontan Dia Meyakini Bahwasannya Allah SWT Telah menyayanginya Bahkan sebelum dia lahir Itu juga Allah telah diberikan Telah Kasih-kasih sayang Sebelum kita lahir Allah telah memberikan kepada kita Kasih sayang Kita bayi Ada yang merawat Allah Pelihara kita Melalui orang tua kita Kita diberikan ni'mat Bisa melihat Bisa mendengar Bisa merasakan Ketika mendengar Al-Ghafur Allah Maha Pengampun Dia yakini Allah Maha Pengampun Jadi Hanya karena Dengar Sifat-sifat Allah Hanya karena Membaca Apa namanya Sifat-sifat Allah SWT Menjadikan Ia langsung Hosnudhan Atau yang kedua Yaitu Butuh Renungan dulu Butuh Renungan Jadi Dirunungkan dulu Allah telah melakukan Apa saja sih Kepada saya Oh ternyata Perlakuan Allah Pada saya Selama ini Ternyata Kebaikan-kebaikan Allah Mengaruniakan Saya Anak-anak Yang ganteng-ganteng Cantik-cantik Allah mengaruniakan Saya Rezuki yang banyak Karta kayaan Allah mengaruniakan Saya jabatan Gitu tuh Sehingga dia Hosnudhan Oh ternyata Allah selama ini Memberbuat baik Kepada saya Ini tingkatan Yang kedua Maka anda yang Sakit Harus Hosnudhan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan Mengangkat Dia Derajatnya Mengampuni Dosanya Dan yang akan Menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Hosnudhan Kemudian Sebenarnya ada Keadaan-keadaan Yang kita itu Harus berhusnudhan Kada Allah Nah kadang-kadang Inilah yang Biasanya Titik lemah Seorang hamba Titik lemah Seorang hamba Yaitu Dia akan Merasa dirinya Itu Terjepit Sehingga Dia tidak Berperasakan Baik Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang Ada hal-hal-hal Baru Yang menjadikan Dia itu Apa ya Menjadikan Dia Tidak bisa Berperasakan Baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala Contohnya yang pertama Adalah ketika Dalam masalah Babdoa Terkadangkan kita Berdoa Dan tidak dikabulkan Secara zahir Menurut kita Kok kenapa Doa kita Tidak dikabulkan Mungkin ada Selama ini Yang berdoa Pada Allah Agar diberikan Kekayaan Tapi sampai saat ini Allah belum Memberikan kekayaan Kan gitu Mungkin ada Selama ini Yang berdoa Agar dijadikan Misalkan Apa gitu Diberikan apa Tapi Belum dikabulkan Oleh Allah Nah ini kan Sudah mulai Ada Tanda-tanda Bahwa dia Sudah mulai Berperasa kabur Pada Allah Kenapa Tidak mengabulkan Pertanyaan seperti ini Dia menunjukkan Bahwasannya Ada keraguan Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Nah ini Dalam babdoa Padahal Kalau kita teliti lagi Bahwa Allah menunda Pengkabulan doa Itu kan Karena ada sebab-sebabnya Yang pertama Bisa saja Allah itu Mengkabulkan doa Ya Dengan suatu yang lebih Maslahat Lebih baik untuknya Gitu kan Dia pengen Doa Pengen Dibelikan mobil Pengen punya mobil Doanya pengen punya Mobil Oh gak Kabulkan Kenapa Allah Berikannya dia Yang dia Butuhkan Apa Allah kasih dia Kesehatan Allah kasih dia Ketenangan dalam hidup Dengan itu Ya Ente gak pernah minta Agar diberikan Nikmat sehat Ente gak pernah minta Pada Allah Biar Ente tenang Ya Is Saya aja yang kasih Ganti dengan Apa yang ente doakan Gitu Kan bisa saja Yang kedua Mungkin saja Allah menunda Doa dia Yaitu Dengan cara apa Allah akan ganti nanti Pahala di Di akhirat Kan gitu Cuman kan masalahnya Kita ini ya Sedikit padahal ini Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kita di awal Kan ngomong Bahwa Kita ini terbatas Pengetahuan kita ini terbatas Sedangkan sama manusia Aja kita terbataskan Apalagi dengan Allah Sudahlah Kita Berperangsa baik Aja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Huzudhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa semuanya adalah kebaikan Yang datang dari Allah Dari kebaikan Ini tanda-tanda Orang yang beriman Ini yang pertama Kemudian yang kedua Yaitu Menjelang kematian Menjelang kematian Seorang hamba Jangan sekali-kali Dia meninggalkan dunia ini Dalam keadaan Beruksang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama bagi mereka Para pendosa Harus Huzudhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan bertobat Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengampuninya La yamutana ahadukum Ila wa huwa yuhsindhan billah Azza wa jal Kata Nabi Muhammad Assalamuala Jangan sekali-kali Kalian mati Kecuali Huzudhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk yang mendengar Kematian pun Yang menyaksikan Seorang mati pun Dia harus Huzudhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa dia akan diampuni Anak indah dunia abdibi Insya Allah Dengan dugaan baik kita Allah akan memberikan kebaikan Allah akan mengampuni Dosa-dosanya Dan justru ketika dia Merasa bahwa dirinya Banyak dosa Kemudian khususun Kepada Allah Dengan pengampunannya Ini yang akan menolong dia Menggugah dia Untuk bertobat Dan menggugah dia Untuk memperbaiki Dirinya Tapi kalau sudah Sudhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa saya sudah banyak Ini sudah Berkali-kali Saya melakukan zina Berkali-kali Saya meminum khomr Berkali-kali Saya Seluruhkan pada Allah Menyakkan bahwa Allah Tidak akan mengampuninya Akhirnya apa Akhirnya sudah Apa yang dia lakukan Ya begitu-begitu saja Zinanya masih dilakukan nanti Minum khomrina Aduh willah Kan seperti itu Ya Baik Kemudian Ketika Yang ketiga adalah Ketika Disempitkan kehidupannya Dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi ya Kemiskinan Kurang rezeki Dan lain sebagainya Maka kita harus Husnodhan pada Allah Bahwa Allah akan menolong kita Jangan kita langsung Pergi ke Orang Minta Pertolongan Ngadu Ya Ya Itu Kemudian yang terakhir Yang terakhir adalah Husnodhan yang diterima itu apa Para ulama mengatakan Husnodhan Husnodhan Inamayakun ma'al ihsan Fa'inal muhsin Hasnodhan Birabbihi An yujazihi Ala ihsanihi Walai Jadi Husnodhan itu Perrealisasi Ya Dan benar Husnodhan itu apa Di saat dia Dibarengi dengan Kebaikan-kebaikan Yang dia lakukan Dia Husnodhan dengan Allah yang maha pengampun Ya dia akan bertopat Dan akan melakukan kebaikan Tapi dia Husnodhan Allah Akan mengampuni dosanya Tapi Dia udahlah Karena Allah Mengampuni dosa saya Sudah saya biarkan aja Berlaut-laut dan memaksiatan Ini gak benar Ya Gitu Ya Sebenarnya masih banyak Yang akan kita bahas ya Cuman karena waktu ya Insyaallah Akan kita lanjutkan Di pertemuan selanjutnya Ini sebagai penutup Ada sebuah syair ya Wa inni la atidzan ba'a'arifu qadruhu Wa'alamu anna allaha ya'fu wa yaghfiru Lainna azman nasu dhunuba fa'innaha Wa inna azumat fi rahmatillahi tasguru Ini ada yang menulis Para ulama Kata beliau Sungguh diriku Kian kemari selalu mengukir dosa Yang terus kuhitung banyaknya Tapi aku sangat yakin Sebanyak apapun itu Allah pasti maafkan Dan Allah ampuni Wa yaghfiru Lainna allaha mannasu dhunuba fa'innaha Bahkan jikapun manusia Terus menambah durhakannya Detik demi detik Waktu demi waktu Tanpa henti Wa inna azumat fi rahmatillahi tasguru Tetaplah hanya secuil dihadapan kasih sayangnya Yang hangat bagai mentari Fi rahmatillahi tasguru Jadi dalam rahmat Allah itu Walaupun dosa sebanyak apapun Akan menjadi Menjadi kecil yang akan Allah ampuni Dosa-dosanya Dan banyak sekali ya Kisah-kisah orang yang Berperasa baik pada Allah Dan mendapatkan Kebaikan yang amat besar Seperti yang didapatkan Ibnu Sirin Yang maksimal Banget Hosudun dia pada Allah Sehingga dia mendapatkan Derajat tinggi Di surga Firdaus Dikisahkan oleh temannya Yang saat itu melihat Beliau dalam mimpi Kenapa Kau bisa mendapatkan Derajat yang paling tinggi Seperti ini Karena Hosudunku Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kata beliau Baik itu mungkin Sedikit dari kami Mudah-mudahan ini Bermanfaat untuk kita semua Khususnya untuk diri kami Pribadi Semoga Kita dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba Yang saluh Hosudun Kepada Allah Saluh Hosudun kepada Hamba-hambanya Saluh Hosudun kepada Diri kita sendiri Mudah-mudahan Apa yang kita sangka ini Akan membahakan Kebaikan Kebaikan Mudah-mudahan Kita juga Dikarunai hati Yang bersih Hati yang terbebas Dari kekotoran-kekotoran Hati Hati yang terbebas Dari suudun Kita berdoa Mudah-mudahan Allah SWT Selalu Mengkarunai Kita Kemudahan Dalam Beramal baik Keikhlasan Agar semakin Diregai oleh Allah Dan semakin Dicintai oleh Baginda Nabi Al-Fatihah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan keampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Amin KCG Martapura Dan Radiku 93,6 Aceh Besar Kami juga Ucapkan terima kasih Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Dalam program Sambut Mentari Di kesempatan pagi hari ini Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga Mohon maaf Jika ada Kata-kata yang salah Atau Kata-kata yang kurang berkenan Kita akhirkan bersamaan kita Dengan doa Kefarutur Majlis Subhanallah Mawabihamdika Asyadu'ala Ila'ila Anta astagfiruka Watu milik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh